Sidang dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Cahayapurnama alias Ahok tinggal menghitung hari. Lalu seperti apa sebenarnya perjalanan kasus yang menjerat Ahok? Berikut liputannya. Berkas perkara Ahok berikut barang bukti telah diserahkan tim penyidik kepada pihak kejaksaan. Dengan demikian, kasus dugaan penistaan agama bisa segera disidangkan. Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Umum Nur Rahmat mengungkapkan kejaksaan akan secepatnya membawa perkara Ahok ke pengadilan. Ahok akan dijerat Pasal 156 dan Pasal 156A, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Ujaran Kebencian dan Penodaan Agama. Kejaksaan Agung tidak menahan Ahok karena yakin Ahok akan bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang tengah dijalaninya. Ahok akan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena Ahok mengeluarkan statement yang diduga menistahkan agama terjadi di Kepulauan Seribu. Dalam kasus dugaan penistaan agama ini, Ahok dapat dikenakan Pasal 156 dan 156A, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 156 KUHP menyatakan, Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lambat 4 tahun atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Selanjutnya di dalam Pasal 156A, orang yang terbukti menistahkan agama dapat dijatuhi hukuman paling lama 5 tahun penjara. Mendengar kasusnya sudah lengkap, Ahok telah menyiapkan langkah hukum selanjutnya. Jika ia difonis bersalah maka akan mengajukan banding. Kita akan gugat lagi kan, akan naik. Kita akan naikkan lagi, banding kan. Maka kita sudah bangun sistem. Dan pengadilan juga sampai putusannya bisa sampai setahun, dua tahun. Saya nggak tahu, tapi saya yakin kalau semua menyaksikan dengan adil, tidak ada sama sekali saya menista agama. Tidak ada sama sekali. Dan saya sudah minta maaf juga kegaduhan ini karena kesalahpahaman terjadi. Tidak ada sama sekali mengatakan ada niat apapun bersama-sama. Saya harap memang rata-rata orang Jakarta itu tidak menonton total. Lantas, bagaimana dengan langkah Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta? Akankah Ahok dapat didiskualifikasi lantaran tersangkut masalah hukum? Komisioner KPUD DKI Jakarta menyatakan penetapan Basuki Cahaya Purnama atau Ahok sebagai tersangka kasus dukaan penistan agama tidak mempengaruhi pencalonan dirinya dalam Pilkada DKI Jakarta. Ahok masih tetap bisa mengikuti proses tahapan Pilkada, termasuk kampanye karena status hukumnya baru sebatas tersangka. Sarat sebagai calon sepanjang belum merupakan terpidana yang berkekuatan hukum tetap dan ada batas waktunya untuk penggantian itu selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi kan beliau kan belum, iya. Dan beliau kan masih akan menjalani proses hukum selanjutnya. Sampai kemudian ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka beliau masih bisa. Nanti ketika pelantikan itu beda lagi. Kalau misalnya sudah terpidana berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan, setelah dilantik langsung digantikan. Jika seorang tersangka akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama, maka seorang terpidana masih bisa melakukan upaya hukum jika tidak terima dengan fonis hakim di tingkat pertama. Yaitu dengan mengajukan banding, jika tidak puas, dengan putusan banding, terpidana bisa mengajukan upaya hukum kasasi. Namun jika tidak puas juga, terpidana bisa melakukan upaya hukum terakhir, yaitu peninjauan kembali. Lama atau tidaknya proses hukum yang dijalani seseorang tergantung dengan peraturan dan prosedur di masing-masing tingkat peradilan. Dalam beberapa kasus, proses peradilan hingga ke tingkat peninjauan kembali, memakan waktu hingga bertahun-tahun. Tim Liputan MNC Media memberitakan